Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa menemukan son doktrin dari perkataan Tuhan Yesus tersebut. Dan sebelum saya berbincang-bincang dengan Pak Pendeta Wanda Dumahe, saya mau menyampaikan dengan teman yang sudah bergabung di dalam Zoom Service. Ada Pak Aan Yahya yang dari Sydney. Terima kasih Pak Aan yang sudah bergabung. Ada juga Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Pak Pendeta. Bukan Pak Aan Yahya. Malam ini kita akan melihat tentang perkataan Yesus. yang bergabung. berkata seperti ini. Coba kita lihat di sini. dikatakan dalam Matius 22 ayat ke-29. Yesus menjawab. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah saudara tadi kan sudah diberikan pengantar oleh Bu Erna. kita tahu Yesus itu lemah lembut, maha kasih, kita tahu Yesus itu adalah pribadi yang bersahaja gitu ya. Tapi di sini Yesus berbicara dengan keras. Kamu sesat. Kepada siapa Yesus menuding sesat. Atau kepada siapa perkataan sesat ini dikatakan oleh Yesus. Yesus kepada orang saduki. Begitu ya. Mengapa Yesus berkata kepada orang saduki bahwa kamu sesat. Pertama ada dua alasan di sini kalau Yesus menyebut orang itu sesat. Ini perkataan yang keras. Saya juga sering mengucapkan kata-kata ini kepada orang yang jelas-jelas sesat. Saya katakan sesat. Ya tidak ada bahasa lain yang harus dipakai. Kenapa kita harus memakai bahasa yang iming-iming. Mengatakan oh tidak apa-apa. Oh baik. Ya kalau memang sesat ya kita katakan sesat. Mengapa kita katakan sesat. Bukan karena orang tersebut tidak mengerti kitab suci. Ya di sini dikatakan kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Misalnya contoh ya. Matius 22. Kita lihat di sekitar dari kisah ini. Mengapa Yesus mengatakan kamu sesat kepada orang saduki. Sebenarnya kan dimulai dari ayat 23. Orang saduki datang kepada Yesus. Lalu berkata kepada Yesus. Bahwa kebangkitan itu tidak ada. Menurut orang saduki. Terus dalam Matius 22 ayat 23 sampai 32 ini. Ada kasus yang diangkat oleh orang saduki. Kasus apa itu? Ada yang tahu di sini. Saya bacakan saja ayat ini. Supaya saudara ada wawasannya ya. Matius 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah Yesus. Beberapa orang saduki. Yang berpendapat. Bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Guru Musa mengatakan. Bahwa jika seorang mati. Dengan tiada meninggalkan anak. Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu. Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin. Kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan. Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua. Dan yang ketiga. Sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua. Perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu. Yang menjadi suami perempuan itu. Pada hari kebangkitan. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah sesudah perkataan itu. Ayat 29. Yesus menjawab. Kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah Yesus marah sekali di sini. Oleh karena. Oleh karena. Orang Yahudi ini bukan. Orang saduki ini. Maksud saya bukan tidak mengerti. Tentang kitab suci. Orang saduki ini. Adalah kelompok elit. Dari orang Yahudi. Sekarang saya mau menjelaskan. Ya. Yesus seringkali. Kles. Berkonfrontasi dengan. Dua kelompok. Siapa itu? Ada yang tahu? Farisi dan saduki. Orang farisi dan orang saduki. Nah siapa itu orang farisi? Siapa itu? Orang saduki. Jadi begini. Orang saduki ini. Dan orang farisi. Dua-duanya muncul dari. Orang Yahudi. Ya jelas ya. Kedua. Orang saduki dan orang Yahudi. Adalah orang-orang. Orang saduki dan orang farisi. Adalah orang-orang. Yang. Setia. Kepada. Hukum Taurat. Atau Torah. Torah itu apa Torah? kelima. Kitab. Musa. Jadi kejadian. Keluaran. Imamat. Bilangan. Ulangan. Itu. Torah. Nah orang saduki. Menafsirkan Torah. Secara literal. Oral. Sementara orang farisi. Percaya kepada. Selain. Torah yang tertulis. Mereka percaya kepada misna. Oral Torah. Jadi Torah secara lisan. Jadi Torah yang ditafsirkan oleh. Rabi-Rabi. Kemudian dituliskan dalam buku. Namanya. Misna. Begitu. Mereka percaya. Oral. Torah juga. Nah jadi kalau kita lihat ini. Kemaraan Yesus. Ditujukan. Bukan karena mereka tidak mengerti kitab suci. Tapi sebaliknya. Apa? Mereka mengerti kitab suci. Tapi mereka berusaha. Membelokkan arti kitab suci. Dan itulah. Yang disebut dengan orang-orang yang. Sesat. Yang pertama itu. Kedua memang orang-orang yang sesat itu. Mengajarkan. Sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan. Begitu. Nah inilah perang yang. Paulus lakukan. Sepanjang hidupnya. Sehingga Paulus menulis. Kitab-kitab. Perjanjian baru. Empat belas surat. Perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian baru itu saya cerita sedikit. Secara ringkas. Ada. Empat injil. Ya. Ada empat injil. Perjanjian baru. Matius. Markus. Lukas. Yohanes. Kemudian ada. Satu kitab. Kisah. Para rasul. Perjanjian baru. Kemudian ada. Empat belas surat. Dari Paulus. Lalu kemudian ada tujuh. Surat-surat yang umum. Lalu satu. Kitab Wahyu. Inilah. Bagan atau. Skema daripada perjanjian baru. Jadi gampang ya. Ingatnya gampang ya Pak Ang ya. Perjanjian. Baru itu ada injil. Empat injil. Ada satu kitab sejarah. Kisah para rasul. Kisah para rasul itu kitab sejarah. Kalau mau tahu sejarah tentang gereja. Sejarah tentang murid Tuhan. Baca di kitab kisah para rasul. Kalau injil. Berisi tentang. Pekerjaan dan pelayanan Yesus selama di bumi. Jadi ada empat injil. Begitu. Jadi ada. Matius, Markus, Lukas. Dan Yohanes. Nah. Matius, Markus, Lukas. Ini disebut dengan injil sinoptik. Apa maksudnya injil sinoptik? Artinya. Injil-injil ini mempunyai. Persamaan satu sama lain. Yohanes injilnya berbeda. Begitu. Yohanes injilnya berbeda. Menulis dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dia tidak sinoptik. Jadi injil sinoptik itu tiga. Kemudian ada kisah para rasul tadi. Lalu ada empat belas. Surat-surat. Yang ditulis oleh Paulus. Lalu. Ada tujuh surat-surat umum. Dan ada kitab wahyu. Nah tentu. Supaya kita tidak jadi sesat. Kita perlu. Belajar kitab suci. Amen. Kalau tidak belajar kitab suci. Kalau tidak mempelajari alkitab dengan baik. Maka kita jatuh dalam kesesatan. Bisa jatuh dalam ekstrim kiri. Dan bisa jatuh dalam ekstrim kanan. Jadi firman Tuhan ini bagaikan sebuah hutan yang besar sekali. Orang bisa tersesat di dalamnya. Kalau tidak belajar. Makanya di sini. Kalau lihat di dalam kisah para rasul. 8.30-31. Saya bukakan ayat ini. Filipus pergi ke situ. Dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus. Mengertika Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Filipus tanya. Waktu Filipus lihat ada pembesar kerajaan membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus tanya. Apakah Tuhan mengerti? Sida-sida ini menjawab. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi saudara lihat di sini. Sida-sida ini orang yang bekerja di kerajaan. Ilmunya tinggi. Sekolahnya baik. Tapi dia tidak mengerti kitab suci. Makanya perlu dibimbing. Firman Tuhan itu perlu dijelaskan. Firman Tuhan perlu ditafsirkan. Firman Tuhan perlu dirumuskan ajaran-ajarannya supaya orang mengerti. Jadi kalau ada orang yang membimbing, maka orang bisa mendengar firman dan belajar firman dengan baik. Sampai sini setuju nggak? Bagaimana Pak An? Setuju? Setuju benar. Iya. Jadi kalau apalagi banyak di gereja. Mendetanya nggak sekolah. Sekolahnya nggak benar. Sampaikan firman dari mimbar. Aduh firmannya itu penglihatan, nubuhat, bahasa roh, mimpi. Bagaimana jemaat mau mengerti? Begitu. Bicara tentang teologi kesuksesan. Tiap hari bicara bagaimana engkau diberkati Tuhan. Kotbannya cuma seputar itu diberkati terus. Orang Kristen jangan takut. Saya sudah bilang. Orang Kristen itu orang yang diberkati. Nggak usah kejar-kejar itu masalah-masalah berkat. Mau masuk tahun baru ngomongnya berkat terus. Bagaimana jemaat jadi pintas? Dia kepalanya cuma berkat yang ada. Lalu pikiran positif. Bagaimana mencari jalan pintas supaya bisa berhasil menyelesaikan masalah. Bukan itu. Coba lihat dalam pelayanan Yesus. Apakah Yesus menawarkan hal-hal seperti itu? Tidak. Yesus tidak peduli betapa banyak orang yang ikut dia. Bahkan di Yohanes 6. Yesus bicara kata-kata yang keras. Orang banyak meninggalkan Yesus. Lalu dia bilang. Dia tantang kepada dua belas muridnya. Kamu mau pergi juga? Oh tidak guru. Begitu. Jadi Injil itu harus diceritakan. Firman Tuhan. Sound doctrine harus diberitakan apa adanya. Apa yang Tuhan beritahu. Kita jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sudah ada di kepala kita. Lalu kita mulai cari-cari ayat untuk cocokkan. Sehingga banyak orang datang ke gereja sudah bertahun-tahun. Duduk di gereja 10 tahun, 20 tahun. Bahkan jadi majelis di gereja. Mereka tetap otaknya kosong. Tidak tahu apa-apa. Ya bagaimana mereka mau bertumbuh. Kenapa? Ini kuncinya. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Kita harus menjelaskan. Makanya selalu saya bilang. Firman Tuhan perlu ditafsirkan. Mengapa perlu ditafsirkan? Kita bukan pemilik kebenaran. Kita bukan Tuhan. Kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan bantuan ilmu-ilmu lain. Ilmu hermenetik. Tentu dengan penerangan roh kudus. Berdoa supaya Tuhan memberikan wisdom, knowledge, and understanding. Paulus mengajar seperti itu. Begitu. Nah, balik lagi di sini. Betapa mudanya orang menjadi sesat sebab tidak mengerti kitab suci. Apa sih yang dipersoalkan di Matius 22 ayat 23 sampai 30 tadi? Apa yang dipersoalkan? Silahkan. Sudah ada Ibu Intan. Selamat malam Ibu Intan. Terima kasih sudah bergabung dari Jakarta. Lalu ada Ibu Oike dari Balikpapan. Ibu Marcela dari Manado. Dan Pak Aan dari Sydney. Silahkan yang ingin memberikan komentar. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Matius 22 ayat 23 sampai ayat berapa itu? 32 sampai ayat 33. Apa yang menjadi persoalan di situ? Silahkan. Bermasalah kebangkitan ya, Pak? Bermasalahan kebangkitan. Betul sekali. Yang dipersoalkan oleh orang Saduki. Nah, tadi saya belum selesai melanjutkan perbedaan antara Farisi dan Saduki. Jadi Saduki ini adalah golongan imam-imam. Yang mereka ini, kedudukan politiknya ini hebat. Jadi mereka akses kepada politik itu tinggi. Mereka menduduki jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan. Nah, mereka ini menafsir Alkitab secara literal. Tapi mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Lalu mereka mengajarkan apa yang disebut dengan Lefirat Wedding. Ada yang tahu Lefirat Wedding? Atau pernikahan Lefirat? Di sini dibahas. Pernikahan Lefirat. Ada yang tahu? Silahkan. Ada yang pernah dengar nggak Lefirat Wedding? Silahkan Bu Marcella. Bagaimana? Kalau belum? Bu Intan ada yang mau berikan pendapat. Anda pernah dengar Lefirat Wedding? Atau pernikahan Lefirat di sini? Matius 22, 23-33 ini bicara tentang pernikahan Lefirat. Belum sih. Tapi pernah dijelasin kalau misalnya suaminya meninggal, terus ada adiknya lagi bisa kayak turun ranjang gitu, Pak. Setahu saya ya. Betul. Betul. Itu namanya pernikahan Lefirat. Bukan pernikahan hukum Lewi, tidak. Pernikahan Lefirat ini dikenal di dunia secara umum. Jadi, betul apa yang dibilang oleh Bu Intan. Bahwa sistem pernikahan ini sebenarnya sudah tidak dikenal sekarang. Karena pernikahan ini... Tapi kalau di Jawa masih ada. Oh di Jawa masih ada ya. Jadi, karena pernikahan ini bentuk pemaksaan. Jadi, contoh kalau seseorang menikah, lalu suaminya meninggal, suaminya tidak mempunyai anak, jadi saudaranya wajib menikah dengan wanita tadi. Mengapa? Karena ini ada hubungan dengan warisan. Begitu. Supaya warisannya tidak jatuh kemana-mana. Begitu. Jadi, tapi kalau dia menikah dengan saudaranya itu, perempuan tadi yang suami pertamanya meninggal, lalu dia menikah kepada next kinnya yang paling dekat. Misalnya adiknya daripada laki-laki tadi yang sudah meninggal. Nah, anak yang mereka peroleh itu pertama harus menjadi milik suami yang sudah meninggal. Begitu ceritanya. Jadi, dipakai nama daripada saudaranya yang sudah meninggal. Jadi, dia di otomatis menjadi anak daripada kakaknya yang sudah meninggal atau adiknya yang sudah meninggal. Nah, ini seringkali menimbulkan masalah. Mengapa? Itu anak saya. Kenapa harus dinamakan saudara saya punya anak? Begitu. Nah, ini pernah terjadi di perjanjian lama? Tahu enggak kisah siapa ini? Pernikahan Levirat. Pernah dengar? Peristiwa dari Onan. Pernah dengar Onan? Pernah. Pernah ya? Apa itu ceritanya? Silahkan, Bu Marcella. Onan harus menikah dengan istri, istri, istri apa? Saudaranya. Saudaranya itu. Tapi, kalau dia mau tidur dengan istri itu, karena dia tahu akan menjadi milik daripada anak itu akan menjadi milik saudaranya, maka dia tidak, dia hanya bersetubu saja dan dia tidak menjadikan anak, kalau enggak salah begitu. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Jadi, dia ceritanya Onan ini, dia adalah next kin daripada kakaknya itu. Jadi, ketika kakaknya meninggal tanpa memiliki anak, maka dia mempunyai kewajiban untuk menikahi istri daripada kakaknya. Cuma dia, dia tidak mau dia memberi anak kepada perempuan itu. Dia hanya mau berhubungan seks. Tuhan marah kepada dia. Begitu. Nah, ini seringkali ditafsirkan orang sebagai Onani. Ini juga konsep nanti kapan kita akan bahas konsep ini. Begitu. Jadi, tiap kali dia berhubungan seksual, spermanya itu dibuang. Begitu. Jadi, perempuan ini tidak pernah menjadi hamil. Karena dia tidak mau anaknya nanti menjadi milik daripada kakaknya yang sudah meninggal. Jadi, dia bilang, ya enggak fair itu anak saya dalam pikiran dia. Begitu. Jadi, ini yang namanya pernikahan levirat. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Matius 22 tadi, ayat 23-30. Orang saduki, yang tadi saya bilang kelompok imam, mereka itu sebenarnya mengetahui firman Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Begitu. Makanya di sini ada dua kata di sini. Tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Apa maksudnya tidak mengerti kuasa Allah? Di situ, Yesus sudah menyinggung bahwa orang yang mati itu bisa dibangkitkan. Karena Allah berkuasa. Mereka bilang, mana mungkin Allah bisa membangkitkan? Masa tubuh yang sudah hancur, sudah jadi debu? Bisa dibangkitkan lagi. Makanya Yesus bilang, tidak tahukah kamu bahwa Allah mau menyebut dirinya Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub? Karena Bapak memandang Abraham, Isaac, dan Yaakub itu bukan mati. Tetapi mereka itu hidup. Jadi Allah bersedia dinamakan Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Bukan Allah orang mati. Tapi mereka sudah mengalami kehidupan bersama dengan Allah. Belum mengalami kebangkitan. Tapi mereka dianggap hidup. Walaupun mereka sudah mati. Nah di sini yang Tuhan katakan bahwa orang-orang yang sesat itu tidak mengerti kitab suci. Kedua mereka menyangkal bahwa Allah itu berkuasa. Mampu melakukan segala perkara-perkara yang tidak mampu manusia lakukan. Seperti membangkitkan orang mati. Jadi di sini kembali lagi. Bagaimana menurut saudara? Bolehkah kita mengatakan sesat kepada orang lain? Silahkan. Bolehkah kita mengatakan sesat kepada orang lain? Kalau memang pengajarannya sesat, ya kita harus katakan sesat. Berarti boleh, betul. Ada lainnya lagi yang mau kasih pendapat? Bolehkah kita mengatakan sesat? Boleh. Silahkan Pak Aan dulu. Kita boleh mengatakan orang sesat. Tapi kita harus tahu polanya dulu. Sesatnya di mana. Kalau memang dia memang itu tingkah lakunya sesat atau perbuatan sesat, kita negor. Kalau memang kita belum tahu itu dia benar-benar perbuatan sesat, kita tidak bisa hakimin dia. Oke. Baik. Itu pendapat Pak Aan. Bu Hintan, silahkan. Boleh kita mengatakan sesat apabila orang itu keluar dari kebenaran, dari injil sejati. dan kita juga, tapi tidak boleh juga sedikit-sedikit kita menganggap orang itu sesat gitu. Baik. Jadi nggak jadi gampang gitu, kayak menghakimi. Kamu sesat gitu, jangan. Tapi kalau misalnya dia udah keluar dari imannya dia, dia udah keluar dari kebenaran, yang dia tadinya mungkin sudah menerima kebenaran, terus dia jual kebenarannya itu, berarti dia sesat. Itu sih, Pak, menurut saya. Baik. Terima kasih pendapat dari Ibu Hintan dan Pak Aan. Jadi, mengatakan sesat di sini. Oh, Bo Eka mau kasih pendapat? Ya. Boleh, pendapatnya kita mengatakan sesat, tapi kita juga tidak hanya kita menegur atau mengatakan dia sesat, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kamu salahnya di sini. Bahwa ini yang salah. Jadi kita tidak hanya menghakimi menjad seorang itu sesat, tapi kita juga harus menjadikan orang itu mengerti kesalahan dia di mana, kesesatan dia di mana. Menegur begitu ya, Bu? Ya, menegur dan mengajarkan jadinya. Baik. Terima kasih. Jadi, saat mengatakan sesat di sini, kita tidak menegur perilaku orang. Yang kita tegur adalah ajaran orang yang salah. Begitu. Urusan kesesatan ini bukan urusan perilaku orang. Begitu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menerapkan standar kita kepada orang lain. Tidak bisa kita menghakimi hidup orang lain. Yang kita hakimi adalah ajarannya. Begitu. Bisa jelas nggak? Jadi, kalau memang ajarannya sesat, kita katakan dia sesat ajarannya. Dan ini kata sesat ini adalah kata yang keras sekali. Yesus sudah mengatakan. Saya seringkali dibilang katanya sombong mengatakan orang sesat. Ajarannya yang saya katakan sesat. Bukan orangnya. Bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Kita tidak berurusan dengan pribadi orang itu. Karena kita tidak mengenal dia. Tapi kalau ajaran-ajarannya bertabrakan dengan prinsip-prinsip utama firman Tuhan. Maka kita berhak mengatakan dia sesat. Karena dia berusaha membelokkan pengajaran firman Tuhan yang benar. Atau sound doctrine. Bisa jelas ya sampai di sini ya. Jadi yang kita bicarakan sesat bukan. Ya saya tidak peduli kalau dia mau kumpul kebo dan sebagainya. Itu kan bukan urusan saya. Kita beritakan standar firman Tuhan. Keputusan itu ada di tangan orang itu untuk berubah. Jadi bukan karena dia tidak berubah lalu. Kamu itu sesat sekali. Ya jangan, saudara. Bukan urusan kita untuk menghakimi. Tadi Bu Intan memakai kata menghakimi. Saya pakai saja itu. Pak An juga pakai. Jadi bukan kita mau hakimi kehidupan pribadi orang itu. Kita tidak punya kapasitas itu. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengerti firman Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti. Apabila ada pengajaran yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran ortodoks Alkitab. Kita tegas katakan sesat. Contoh saya mau bilang. Pengajaran ortodoks Alkitab itu mempercayai Tritunggal Bapak Putra dan Ruh Kudus. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tritunggal. Saya akan mengatakan dia sesat. Dan saya akan koreksi ajarannya itu. Terus menerus saya koreksi. Saya telanjangi ajarannya itu. Di mana salahnya? Tadi Bu Oike sudah bilang. Jadi bukan hanya bilang kamu sesat. Ditanya apa sesatnya? Ya pokoknya sesat. Ya nggak bisa begitu. Ngomongin orang sesat tapi nggak tahu. Tunjukkan kesalahannya di mana. Kalau misalnya persoalan ajaran Tritunggal. Tunjukkan. Oh kamu ini Jesus only ya ajaran kamu. Oh kamu ini Sabelian ya kamu ini. Begitu. Oh kamu ini ajarannya ini ya duit tunggal ya. Begitu. Jadi berdasarkan ajaran dia kita melakukan counter. Nah Yesus melakukan itu. Yesus tidak menegur orang saduki itu tentang pribadi mereka. Tapi Yesus langsung masuk kepada inti masalahnya. Yesus katakan di surga tidak ada lagi pernikahan. Begitu. Langsung Yesus masuk. Dan ini juga mengajar kita tindakan-tindakan Yesus ketika bertemu dengan orang-orang. Yang memang mau mencari-cari soal dalam iman kita. Sering nggak bertemu begitu. Orang yang mau mencari-cari soal. Yang mencari-cari soal iman saudara. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan dengan persoalan ini. Ini ada gambar nih. Saya memberikan gambar di sini. Ini adalah gambar contoh dari... Tulisannya itu. Ini fragment ya. Dari P52. Atau Papirus 52. Mengapa saya tunjukkan ini? Mengapa saya tunjukkan ini? Di luar kita ada orang yang mencari-cari soal. Mengatakan bahwa alkitabmu itu tidak benar. Alkitabmu itu sudah di roba-roba katanya. Alkitabmu itu tidak asli. Dan bagaimana cara saudara menjawabnya? Silahkan. Saya memberikan kesempatan kepada kita. Ini saya sudah tunjukkan ini. P52 ini. Ini tersimpan di museum di England. Silahkan. Bagaimana kalau engkau di... Tiba-tiba diperhadapkan dengan pertanyaan. Kamu orang Kristen? Iya. Saya tidak percaya Kristen. Kenapa tidak percaya? Karena alkitabmu itu bukan alkitab yang asli. Sudah dirubah-rubah. Bagaimana caranya kita menjawab? Silahkan. Kalau saya tinggal bilang begini Pastor. Kalau kamu bilang tidak percaya, ya tunjukkan ke saya. Yang kamu percaya itu. Oke. Tunjukkan. Ya boleh. Tunjukkan buktinya mana. Secara logika, betul. Ada Pak... Baik. Ada Pak siapa tadi? Pak Lahagu ya? Silahkan Pak Lahagu boleh memperkenalkan diri. Di mana posisinya senang bisa berjumpa. Dihidupin dulu mikrofonnya. Ya. Posisi di mana? Ya, Assalamuala. Nama saya Arbem Lahagu. Saya posisi di Tanggerang ya. Oh, terima kasih di Tanggerang. Baik. Silahkan. Ada yang mau didiskusikan tadi? Ada jawaban apa? Silahkan Pak. Ya. Kalau orang bertanya kepada saya seperti itu Pak. Tentu saya menjawab. Oh, saya yakin alkitab saya asli. Kalau memang Bapak mengatakan alkitab saya palsu. Berarti Bapak bisa menunjukkan saya yang aslinya yang mana. Supaya saya bisa bandingkan begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ditutup dulu mikrofonnya Pak. Ya siap. Suaranya feedback ya. Baik. Terima kasih itu pendapat. Dua pendapat dari Bu Oike dan Pak Arbem Lahagu. Sama ini pendapatnya. Logika. Logikanya. Dikeluarkan. Ada Pastor Prem. Silahkan. Apa? Yang bisa dijawab. Pastor Prem dari Bali. Bagaimana kalau ada orang yang bilang. Ah. Kristen mana. Saya nggak percaya. Kan kebanyakan orang tidak percaya Kristen. Karena mereka katakan. Bahwa Kristen itu. Saya tidak menunjuk agama tertentu. Banyak orang. Termasuk orang. Yang dulunya Kristen sendiri. Mereka keluar dari Kristen. Karena. Mereka tidak percaya. Bahwa Alkitab itu benar. Silahkan. Pak Prem ada pendapat? Ya. Kebetulan ini juga. Pengalaman juga ya. Karena saya juga dari seberang Pak. Asalnya kan saya dari seberang. Ya. Silahkan. Saya masuk di Kristen. Ya. Ya. Otomatis serangan dari seberang itu banyak juga. Yang mengatakan bahwa. Injil sudah dipalsukan. Ya. Alkitabmu itu nggak asli. Jadi memang benar katanya. Pendapatnya sebelumnya. Ya. Saya bilang. Kalau memang kamu tahu aslinya. Coba tunjukkan saya aslinya. Kalau kamu mengatakan palsu. Berarti kan. Ada yang asli. Gitu. Kalau sekarang. Aku menunjukkan. Alkitabmu. Kitabmu. Ya. Itu palsu. Kamu percaya nggak. Ya. Dia bilang. Kalau punya saya asli. Aslinya dari mana. Itu loh. Bahasa Indonesia. Gitu loh. Ada terjemahannya. Berarti kan bukan asli. Aslinya di mana. Ya. Pokoknya asli. Ya. Saya pikir. Kalau memang. Dia mengatakan. Alkitab saya. Pasu. Ya. Tunjukkan. Berarti ada yang asli. Gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Rata-rata pendapat. Pendapat dari teman-teman. Ada pendapat-pendapat yang. Logik. Pak Aan tadi sudah kasih pendapat ya. Belum ya. Ada pendapat Pak Aan. Di Sydney. Ya. Lagi tanya ke. Ibu kayaknya. Ibunya ada kasih bocoran. Silahkan Pak Aan. Ada pendapat? Pendapatnya sih begitu Pak Aan. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan itu Tuhan lah yang berbicara. Itulah kebenaran di firman ini. Tapi kalau ada orang bilang bahwa Alkitab itu palsu. Bagaimana jawabannya? Iya. Kalau dia bilang kitabnya palsu yang asli mana? Tunjukin. Gitu Pak. Baik. Terima kasih. Rata-rata kita berpendapat seperti itu kan. Nah sekarang saya ingin memberikan sebuah wawasan. Jadi pertama begini. Di dalam. Ini kita bisa menjawab. Di dalam firman Tuhan itu. Kita kan perlu tahu bagaimana sebenarnya firman Tuhan itu. Sampai muncul sebagai buku Alkitab. Tadi kita sudah bahas. Kamu sesat kalau tidak mengerti kitab suci. Kitab suci bagaimana sih sampai menjadi buku yang kita pegang sekarang. Begitu. Jadi. Ada tulisan-tulisan yang original. Penulis-penulis Alkitab itu menulis tulisan-tulisan yang original. Awalnya. Betul nggak? Dia dapat dari Tuhan dia tulis dong. Karena ada 40 penulis Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kurang lebih 40 orang. Jadi mereka menulis firman Tuhan. Jadi mereka yang pen itu sendiri. Jadi mereka punya ink sendiri. Pennya dia tulis. Misalnya Paulus seringkali berkata akulah yang menulis surat ini. Ya kan? Tapi ada juga pemakai sekretaris. Orang lain. Tapi tetap dia yang mendikte kata-kata itu. Nah. Tulisan-tulisan original ini. Yang ditulis oleh penulisnya disebut dengan otograf. Sekali lagi. Saya ulangi. Disebut dengan otograf. Nah saudara. Otograf ini. Sudah tidak ada lagi sampai hari ini. Sudah tidak ada lagi. Kalau tanya ke saya kenapa. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan izinkan otograf itu tidak ada. Apa mungkin nanti bisa disakrapkan orang lain Pak? Betul sekali. Alasan mungkin salah satu yang kita lihat. Bahwa. Itu bisa menjadi benda-benda bertuah. Kalau memang itu masih ada sampai hari ini. Jadi. Ya kita aja seringkali simpan benda-benda antik. Benar gak? Oh ini cincin saya ini. Ini jarang ini. Ini dulu dari nenek sama kerajaan. Apa itu saya dapat ya kan? Kita seringkali begitu kan. Jadi nanti. Wah. Kalau mau dijual ini maharnya ini. Seratus juta. Begitu kan. Nah kita seringkali aja begitu. Semakin tua suatu benda. Semakin. Berharga. Nah saudara. Entah kenapa. Saya bilang. Tuhan tidak mengizinkan otografa itu. Ada. Autograf. Jadi. Sekarang ada di pikiran kita ya. Memang. Original tulisan. Dari Alkitab itu. Sudah tidak ada. Lalu kita bertanya. Pak Wanda. Lalu bagaimana? Kalau Alkitabnya tidak ada. Lalu bagaimana kita punya firman Tuhan. Pantasan orang bilang. Firman Tuhan itu tidak asli. Nah ini. Yang perlu kita tahu. Jadi. Inilah hebatnya Tuhan. Tuhan. Selain memakai penulis-penulis Alkitab yang asli. Contoh. Saya beritahu. Yang menulis. Tora itu siapa? Musa. Musa kan? Kejadian keluaran imamat. Bilangan ulangan. Itu ditulis oleh Musa. Terus yang menulis. Misalnya yang menulis. Kitab Maliakis apa? Orang yang bernama Maliaki. Nabi yang terakhir. Ini contoh saja. Ada Yeremia. Ada Yesaya. Dan sebagainya. Gitu. Jadi orang-orang itu. Nah. Saudara. Tuhan juga memakai. Orang-orang yang disebut dengan. Scriber. Scriber. Jadi Scriber itu adalah penyalin. Kitab suci. Yang dari original. Kepada kopinya. Gitu. Kopi kitab suci itu yang disalin. Itu disebut dengan manuskrip. Bisa jelas sampai di sini. Nah. Manuskrip itu. Salah satunya ini. Ini adalah manuskrip. Alkitab Perjanjian Baru. Yang paling valid. Disebut dengan P52. Atau Papirus 52. Yang sudah terbit. Ini fragmentnya. Ini potongannya. Ini cuma kecil ini kan. Potongan. Lihat. Manuskrip aja. Sudah kayak begini. Sudah hancur. Apalagi tulisan yang asli. Ditulis di Papirus. Kecil memang ini. Tapi bisa lihat ya. Kecil ini. Masih ada benda ini. P52 ini. Adalah Papirus yang terkenal. Yang menulis tentang. Ini. Yohanes 8. Ayat 31 sampai 33. Yohanes 18. Sorry ya. Yohanes 18. Ayat 31 sampai 33. Dan Yohanes 18. 37 sampai 38. Ini bercerita tentang penyalipan Yesus. Manuskrip ini. Ditemukan. Atau ditulis kurang lebih. Tahun 100. Sudah dalam bentuk buku. Atau kodex. Bolak balik. Jadi ini bolak balik. Tulisannya bolak balik. Sudah dalam bentuk buku. Jadi saya mau beritahu. Tuhan Yesus mati tahun berapa? Coba. Tahun berapa? Tahun berapa? Ya gampang saja. Roughly. Tahun 33. Tiga-tiga. Tahun 33. Kira-kira tahun 30-an lah ya. Tahun 30-an. Manuskrip ini. Kodex P52 ini ditemukan. Tahun 100. Coba kita kurangi. 100 kurang 33 berapa? 60. 67. Betul? Anda bisa bayangkan tahun 67. Maksudnya perbedaan tahun itu. 67 tahun sesudah Yesus meninggal. Sudah terbentuk. Buku. Tulisan lengkap. Tentang kematian Yesus. Maksudnya saat Yesus ada di depan pengadilan. Itu bisa dibuka tuh Yohanas 18 itu. Apa yang mau saya bilang disini? Bahwa Alkitab itu ditulis dalam tahun penulisan yang dekat sekali dengan sejarah. Bisa jelas ya? Nah ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu original. Karena tahunnya itu sangat dekat. Anda tahu? Siddhartha Gautama punya tulisan-tulisan muncul berapa tahun kemudian? Berapa tahun kemudian? 500 tahun sesudah Siddhartha mati. Baru catatan-catatan ajaran tentang Siddhartha itu muncul. Saya tidak karang-karang ada di dalam sejarah bisa periksa. Bisa Google lihat. 500 tahun. Sekarang siapa yang menulis itu 500 tahun sesudah dia mati? Berapa generasi itu 500 tahun? Sudah panjang sekali ya. Sudah panjang sekali. Kemungkinan besar dia tidak menulis ajarannya. Kemungkinan besar 500 tahun kemudian orang itu menulis selalu mengatasnamakan Siddhartha Gautama. Tapi tulisan daripada Yohanes ini P52 ini paling terkenal Papirus 52. Ada lagi Papirus lain yang lihat ini. Papirus 90. Ini Papirus 90 dia bentuknya seperti itu. Berisi tentang Yohanes 18 ayat 36 sampai 19 ayat 1, 19, 1 sampai 7. Begitu ya. Terus berapa lagi? Papirus berapa ini? Papirus 98. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh. Nah saudara, manuskrip perjanjian baru itu ada jumlahnya sekitar 5.800 manuskrip. Ada seorang profesor perjanjian baru yang dulu percaya Tuhan, lalu dia akhirnya menjadi orang agnostik. Agnostik. Agnostik itu sudah tidak jadi orang Kristen lagi, tapi percaya kepada Allah, tapi Allahnya tidak jelas. Gitu ya. Dia bilang, seperti tadi Alkitab itu katanya sudah tidak asli. Nah jawaban-jawaban kita yang kita jawab tadi itu sudah betul. Anda menjawab itu jawaban profesor itu. Yang tadi. Sekarang kalau dia ngomong Alkitab tidak asli, kita bisa bertanya. Dan orang bertanya kepada dia, kalau kamu bilang Alkitab tidak asli, kamu bisa tunjukkan enggak? Di mana aslinya. Begitu. Karena keaslian satu tulisan tidak bisa dibuktikan dengan barangnya. Begitu. Bisa jelas enggak? Tapi keaslian satu tulisan bisa di cross-check dari manuskrip-manuskrip itu, kumpulan manuskrip. Ada 5.800. Mungkin satu manuskrip tidak memuat semua tulisan asli. Jadi ini kan scriber-scriber. Saya tunjukkan syarat-syarat orang menyalin Alkitab. Misalnya Torah. Nanti saya buka agak. Ya, enggak apa-apa Ibu Intan. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama. Salam buat teman-teman di komsel. Oke. Saya mau tunjukkan di sini bagaimana kitab perjanjian lama itu disalin. Jadi tadi kan saya bilang ada otograf. Kemudian penyalinan ini disebut dengan transmisi. Transmisi. Sesudah transmisi disebut dengan translation. Ulang ya. Otograf. Kemudian menjadi transmisi. Jadilah manuskrip. Oke. Kopi. Kopi itu tidak boleh menggunakan mesin cetak. Harus tangan. Ditulis tangan. Ditulis tangan, saudara. Ditulis tangan. Nanti saya tunjukkan. Tidak boleh menggunakan mesin cetak. Mengapa? Harus ditulis dengan tangan. Membuktikan bahwa memang pada waktu. Ya memang. Bagaimana kalau mesin cetak baru ditemukan abad ke-16. Bagaimana? Berarti sudah jauh sekali. Tadi saja saya bilang papirus itu ditemukan abad berapa? Kurang lebih abad pertama ya. Tahun 100 ya. Tahun 100. Anda bisa bayangkan jemaat mula-mula tahun 100 mereka sudah mempunyai alkitab dalam bentuk kodex. Buku. Jadi berarti tulisan-tulisan tentang sebelum dia kodex itu disebut dengan gulungan. Disebut dengan scroll. Kan masih scroll. Gulungan-gulungan. Di papirus digulung. Belum kodex. Baru gulungan. Berarti kalau dari gulungan itu saya perkirakan sekitar seperti tulisan. Misalnya tulisan alkitab yang pertama kurang lebih muncul tahun 50-an. Maksudnya Injil. Maksudnya perjanjian baru. Yesus mati tahun 30. Hanya berselang sekitar 20 tahun sudah muncul. Ini kan sama. Saudara. Kalau Anda mau baca sejarah. Katakanlah sejarah Pak Harto. Sejarahnya paling valid ditulis orang yang hidup di zaman pada saat dia hidup. Betul nggak? Bukan nanti 500 tahun baru ada sejarah baru kita bacakan. Itu sudah tidak valid. Sudah sejarahnya sudah kemana-mana. Mesti orang dari tangan pertama. Jadi tadi saya bilang ada otograf. Otograf itu sudah tidak ada. Tulisan asli. Kemudian oleh scriber itu ditransmisi. Menjadi apa? Manuskrip. Jadi kalau dengar manuskrip itu. Itu dia. Manuskrip itu adalah salinan tulisan-tulisan alkitab. Kemudian dari manuskrip itu muncul apa? Terjemahan alkitab. Jadi bisa menjawab kalau orang tanya. Mengapa alkitab harus diterjemahkan? Jawabannya apa? Silahkan. Mengapa alkitab itu perlu diterjemahkan? Kami punya kitab suci tidak diterjemahkan. Mengapa kalian diterjemahkan? Jawabannya apa kita? Ya supaya kita mengerti lah. Kalau orang Indonesia ya. Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Supaya lebih mengerti. Masa orang kalau tidak mau singgung agama lain. Kalau mereka, mereka sendiri tidak mengerti. Terus pemimpinnya sudah ngomong yang aneh-ane. Kita juga tidak mengerti ya. Ya kan lebih baik yang diterjemahkan saja. Baru kalau kita tidak mengerti kita cari bahasa asli kan? Seperti itu. Betul. Kalau menurut saya gini Pak. Ya silahkan Pak. Diterjemahkan saja masih sulit dimengerti. Apalagi dengan bahasa aslinya. Malah lebih sulit dimengerti. Betul. Jadi di Facebook saya itu. Waktu saya khotbah. Ada yang bertanya. Kenapa Alkitab mau diterjemahkan? Saya balik tanya kepada dia. Kenapa namamu bukan Wanda? Saya bilang. Saya tanya lagi dia. Dia jawab. Ya kan? Manusia kan dilahirkan dari ibu yang berbeda-beda. Nah saya bilang. Makanya manusia itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Saya bilang. Kenapa namamu bukan Wanda? Karena kamu bukan saya. Itu sebabnya untuk memberikan perbedaan-perbedaan itu. Jadi Alkitab perlu diterjemahkan. Supaya pembacanya bisa membaca dalam bahasa yang lebih baik dimengerti. Jelas ya sampai sini ya. Nah untuk scriber. Perjanjian lama. Saya tadi bilang. Saya mau bilang ini. Pertama. Yang melakukan transmisi. Satu. Syaratnya. Mereka cuma boleh menggunakan kulit binatang yang apa? Yang tidak najis. Yang koser begitu. Binatang yang koser. Gitu ya. Binatang yang tidak najis ya. Untuk menulis. Dan untuk mengikat manuskrip. Jadi lihat. Kulit binatangnya dipilih dari binatang yang halal. Satu ya persyaratannya ya. Untuk menyalin perjanjian lama ya. Mengkopi Torah dan perjanjian lama. Kedua. 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 Setiap kolom tulisan tidak boleh kurang dari 48 dan tidak boleh lebih dari 60. Begitu. Bisa jelas? Bisa jelas? Jadi tulisannya itu ada kolom-kolom itu. Jadi garisnya itu tidak boleh lebih dari 60. Kolomnya itu tidak boleh kurang dari 48. Jadi ada standarnya. Nomor dua itu. Prinsip kedua. Prinsip ketiga. Tinta yang digunakan harus hitam. Dan harus tinta menggunakan komposisi yang khusus. Jadi tidak sembarangan dibeli. Jadi mereka ada resep khusus membuat tintanya dan harus hitam. Keempat. Setiap mereka mau menyalin kata firman Tuhan dari original itu. Harus diperkatakan. Tidak boleh di dalam pikiran. Diperkatakan keras. Jadi diucapkan. Contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia tulis. Sebelum dia tulis dia harus ngomong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa aslinya ngomong apa? Bahasa aslinya. Contoh ini kan bahasa Indonesia. Misalnya di dalam bahasa asli kan bilang. Kejadian satu. Beresit. Barah. Elohim. Weet. Hasamain. Haerets. Itu kejadian satu ayat satu. Contoh seperti itu. Jadi dia harus ngomong. Beresit. Elohim. Weet. Hasamain. Haerets. Jadi harus diucapkan. Tidak boleh ada di kepala. Cara menyalin. Kemudian. Yang kelima. Prinsip kelima. Tiap kali menulis kata Y-H-W-H. Apa itu Y-H-W-H? Y-H-W-H itu adalah nama diri Allah. Orang bilang Yehova. Saya tidak menyebut Yehova. Karena nama itu kudus. Tidak boleh disebutkan. Adonai. Mereka ganti dengan Adonai. Tiap kali. Mau menulis Y-H-W-H. Mereka harus. Apa. Pennya itu harus di. Usap. Tintanya itu dibersihkan. Di wipe. Kemudian mereka harus mandi. Bayangin. Prosesnya ini bukan proses yang. Mudah. Tiap kali bertemu dengan kata. Y-H-W-H. Sebelum menulis. Pada waktu tinta kan sudah tulis. Kata lain. Tiap kali mau tulis itu. Dia punya pen itu harus dilap dulu. Satu. Kemudian dia mandi dulu. Sesudah mandi bersih. Baru celup lagi pen. Baru tulis. Adonai. Y-H-W-H itu kan. Adonai. Kemudian. Prinsip keenam. Tulisan yang sudah disalin itu harus di periksa. Dalam waktu tiga puluh hari. Apabila. Apabila. Ada kesalahan. Tulisan. Tiga halaman. Misalnya. Tiga halaman perlu dikoreksi. Maka semua manuskrip itu harus dibuang. Coba lihat. Jadi mereka review tulisan itu. Kalau ada salah tulis. Salah kata. Di dalam tiga halaman. Tiga halaman. Bukan tiga halaman total salah. Tiga halaman misalnya salah tulis. Ada tinta saja yang. Kejatuh gitu. Itu. Jadi dia. Dalam tiga puluh hari. Harus di review. Kalau tiga halaman ada yang perlu dikoreksi. Maka. Prosesnya diulang lagi. Coba lihat. Anda lihat betapa. ketatnya penulisan penyalinan itu. Proses transmisi. Nomor tujuh. Huruf. Kata-kata. Atau paragraf. Harus dihitung. Dan. Manuskrip ini. Akan menjadi rusak. Atau invalid. Kalau ada dua huruf. Yang saling bersentuhan. Jadi tidak boleh ada huruf yang nempel. Satu sama lain. Begitu. Bisa jelas sampai di sini. Kemudian. Ada yang teknis lagi. Tapi saya sudah tidak akan bilang ini terlalu teknis. Kita tidak perlu tahu lah ini. Lalu. Nomor delapan. Dokumen ini. Manuskrip ini. Hanya boleh. Disimpan. Di tempat-tempat. Yang sakral. Sinagog. Sinagog berhubungan dengan orang farisi. Kalau baik Allah berhubungan dengan saduki. Nah. Tadi saya lupa bilang. Ada sinagog. Ada baik Allah. Gitu. Sinagog. Berhubungan dengan orang farisi. Tempel berhubungan dengan orang saduki. Ya. Sampai sini jelas. Jadi beginilah proses manuskrip. Firman Tuhan ditulis. Betapa ketatnya. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang-orang itu menyalin Alkitab. Jadi tadi dari otograf. Otograf sudah tidak ada. Kemudian disalin. Transmisi. Nah dari hasil salinan itu. Muncullah terjemahan. Terjemahan. Terjemahan yang sering kali saya pakai itu. Yang menurut saya lebih baik adalah King James Version. Tahun 1611. Jadi kalau saudara punya terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan baru 1974. Itu harus diuji silang dengan King James Version supaya cocok. Contoh saya bilang. Ada kata di bahasa Indonesia menggunakan kata bahasa roh. Dalam bahasa asli tidak ada kata bahasa roh. Tapi kalau saya jelaskan ke orang. Mereka ngejel. Oh iya bahasa roh. Sikalalamasana kuria babababasa. Ini bahasa yang diberi sini tidak dikenal di dalam Alkitab. Karena bahasa roh itu bukan kata yang tepat. Menurut saya ini salah. Harus dikoreksi. Di dalam bahasa aslinya itu. Disebut dengan glose lalia. Atau glosolalia. Glose itu adalah bahasa baru. Lalia itu mengucapkan. Speaking. Speaking yang dimaksud adalah bahasa. Bukan bahasa yang engkau dengar-dengar di bahasa karismatik. Pak Aan pernah dengar itu bahasa roh. Orang bilang-bilang. Pernah sih. Mengerti artinya? Artinya nggak ngerti sih. Bahasa itu harus mengerti. Kalau bahasa tidak dimengerti ya itu bukan bahasa. Makanya ini persoalan. Jadi. Kan bahasa rohnya kan banyak yang lain-lain. Nggak sama semua kan bahasa rohnya. Ada yang bisa bahasa. Ada yang bisa bahasa roh Korea. Ada yang bisa bahasa roh Arab. Ada yang bisa roh ini kan. Memang kita nggak ngerti sih. Kalau bahasa roh Arab bisa dimengerti dong. Kalau bahasa roh Korea bisa dimengerti. Misalnya kalau mereka berkata bahasa Korea ya bisa dimengerti. Tapi kalau bahasa yang kurialamasanda, sikalamasanda, hirabaraba, kurabaraba, sialalalalala. Ini mau menyanyi aja. Sialalalalala. 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 Nyanyi aja. Itu maksud saya. Di dalam Alkitab Indonesia tidak ada kata itu tapi di dalam bahasa aslinya tidak ada. King James Version juga tidak menuliskan itu bahasa roh. Bukan speaking in spirit. Mana bisa roh bicara. Yang bicara kan mulut. Nggak ada roh itu bicara itu. Bagaimana caranya roh bicara? Kalau engkau bicara dalam roh mana saya ngerti. Ngomong apa? Yang bicara itu mulut. Mekanisme mulut. Kalau kita bicara dari mana? Dari mana bahasa kita turun? Sekarang saya tanya. Dari mana? Dari mana bahasa itu bisa ngomong? Anda bisa bicara makan. Tahunya dari mana? Makan. Bahasa ibu. Dari ibu. Betul. Berarti ada orang yang ngajarin kepada Anda. Kalau seorang anak tinggal di hutan bisa nggak dia ngomong makan? Sekarang saya tanya. Tanpa ada orang yang ajar. Bahasa Tarsan itu kalau di hutan. Ada Tarsan ya. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan modern ada pernah. Ada pernah orang tinggal katanya di hutan. Kemudian mereka. Nanti saya cari deh kisahnya ada di dalam berita modern. Ketika di bawah orang ditemukan dia sudah tinggal lama di hutan. Dia tidak bisa berbahasa. Kenapa? Karena tidak pernah terlintas dalam pikiran dia bahasa apa itu. Begitu. Jadi tidak tahu apa-apa. Jadi kita tahu makan itu memasukkan sesuatu ke mulut kan. Kita diajarkan dari orang lain. Dalam pikiran kita. Oh saya tuh makan. Saya tahu itu minum. Begitu. Jadi bahasa itu sebenarnya kita meniru kan. Pikiran kita memproses. Sudah ada di dalam pikiran kita. Iya pikiran kita memproses. Begitu. Jelas sampai di sini. Jadi makanya perlu diuji dari bahasa Indonesia yang tadi saya bilang. Kita perlu uji dalam. Kalau bisa berbahasa Inggris uji di King James Version. Kalau bisa berbahasa asli. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani lebih bagus lagi. Nah makanya kita akan belajar. Di sekolah kita diajarkan. Bahasa Ibrani itu seperti apa. Begitu. Bahasa Yunani seperti apa. Ini Pak Ferry jago nih Pak Aan. Nanti tanya sama Pak Ferry. Sudah ikut kelas Ibrani. Kalau lagi bahasa Ibrani Pak Ferry lebih jago dia. Bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi kita akan improve terus. Supaya kita bisa membaca. Dan mengetahui. Apa yang Tuhan maksudkan. Begitu. Sampai di sini. Bisa jelas. Begitu ya. Jadi saya sudah tunjukkan arti-arti yang utama. Begitu. Bagaimana Pak Lahagu ada pertanyaan? Atau ada mau share? Silahkan. Enggak apa-apa. Enggak bertanya atau memberikan pendapat. Kalau ada bisa disampaikan. Buka dulu Pak. Ya. Itu Pak. Itu kan bahasa roh itu kan. Karunian dari Tuhan. Oh sorry. Pak Aan ya. Gimana? Itu. Maksudnya tuh bahasa roh. Itu kan bukannya. Itu kan karunian dari Tuhan kan. Itu karunian dari Tuhan kan. Tapi kan tidak ada istilah bahasa roh. Jangan pakai bahasa roh. Karena tidak disebutkan dalam kitab. Kan kita harus mengorbankan bahasa aslinya Pak. Di mana dia bilang bahasa roh. Pak Aan. Pak Aan belajar itu dulu lah. Nanti pelan-pelan Pak Aan belajar bahasa Yunani. Nanti Pak Aan akan tahu lah. Bahasa asli itu benar enggak. Bahasa roh atau bukan. Di dalam bahasa aslinya enggak ada bahasa roh Pak Aan. Jadi kita perlu tahu dulu. Apa maksud aslinya. Maksudnya mengerti prinsipnya itu. Oke. Kalau Pak Aan bilang bahasa roh karunia. Saya enggak bisa menjawab. Karena bahasa roh itu tidak ada. Makanya tadi saya bilang. Tidak ada roh yang bicara. Roh kita itu bagaimana sih roh kita? Roh kita itu enggak bisa dibiarkan. Bagaimana roh kita bisa berbicara? Tadi barusan saya bilang. Bahasa itu keluar dari mulut. Bukan dari roh. Jadi usaha juga. Iya sih. Ya, thank you. Baik. Pak, lah aku tadi mau memberi pendapat. Ya pendapat aja sih Pak ya. Pendapat ya. Ya. Tadi kan kita baru apa namanya. Membahas tentang bahasa yang dikenal dengan sekarang bahasa roh ya. Tapi kalau menurut Bapak kan. Dari bahasa aslinya kan sebenarnya enggak ada yang menunjuk kepada bahasa roh. Lebih kepada bahasa baru ya. Kata-kata itu bukan. Kata-kata bahasa roh tidak ada. Ya benar. Kata-kata bahasa roh tidak ada. Benar saya setuju itu. Dan saya percaya bahasa-bahasa baru itu ada. Bukan hanya ketika. Apa namanya. Apanya. Hari Pentakosta itu loh. Buktinya ketika di Jemaat Korintus. Paulus menasihati orang-orang Korintus kan. Tentang bahasa-bahasa yang dikenal sekarang bahasa roh lah ya. Dari kalau kita lihat di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sekarang. Cuma bahasa roh itu dalam tanda kutip itu. Tidak semua orang bisa mengerti. Tetapi ada yang diberikan karunia untuk bisa mengerti dan menerjemahkannya. Untuk diketahui oleh orang banyak. Jadi saya percaya bahasa dalam tanda kutip bahasa roh itu. Sebenarnya ada. Ada. Buktinya dinasihati oleh ini Paulus pada Jemaat Korintus tuh. Bahasanya jangan terlalu mengejar itu untuk karunia untuk bisa berbahasa roh. Kenapa Paulus bilang jangan terlalu mengejar? Seperti itu. Bagaimana? Agak terputus. Kenapa Paulus bilang jangan terlalu mengejar? Sebenarnya bahasa roh itu. Apa ya? Kepada ini. Apa ya? Kalau saya nggak salah ya. Kepada orang-orang yang. Maaf. Halo. Bisa dengar Pak? Bisa. Bisa. Mbak. Bisa nggak terputus. Bisa nggak terputus. Bisa, B. Bisa nggak terputus. Karena dijelaskan kan kalau nggak salah ya bahasa roh itu kan untuk orang yang dikasih perbedaan Untuk orang yang beriman dan tidak beriman Ya seperti itu Jadi dia orang kalau di surat itu sih Ya dia kan membandingkan antara ini nubuat ya nubuat dengan ini karunia bahasa roh Karunia berburuat dan karunia berbahasa roh Jadi sebenarnya disitu sih intinya ya Paulus hanya menasihati supaya setiap orang itu sebenarnya di karuniai karuniai yang berbeda-beda Jangan setiap orang menuntut harus bisa misalnya harus saya harus bisa berbahasa roh Karena tidak semua orang diberikan karunia untuk bisa berkata-kata dalam bahasa roh itu dalam ternyata itu Untuk apa itu fungsinya? Kalau aku tahu untuk apa Paulus bilang fungsinya itu apa? Ya bahasa roh sebenarnya Ya kalau bahasa roh itu sebenarnya antara orang percaya itu sendiri dengan Tuhan ya Maksudnya bagaimana coba dijelasin Ya maksudnya orang yang diberikan karunia bahasa roh itu sebenarnya Itu lebih antara hubungan orang yang diberikan karunia itu dengan Tuhan Sementara yang berguna untuk Jemaat itu adalah lebih kepada nubuat Pengajaran-pengajaran yang bisa dimengerti oleh Jemaat Jadi orang yang punya karunia bahasa roh untuk dia dengan Tuhan Ya lebih-lebih kepada ibu sih pak Karena untuk berdoa Untuk berdoa Jemaat yang tidak mengerti ya tidak ada manfaatnya sama sekali Jadi maksudnya bahasa roh untuk berdoa atau bagaimana? Ya bahasa roh apa ya? Bagaimana? Untuk berdoa Tadi bapak bilang cuma untuk dengan Tuhan Maksudnya bagaimana? Kalau untuk dengan Tuhan Apakah doa biasa tidak cukup? Doa biasa tidak cukup? Dengan bahasa yang biasa? Oh tidak juga Tidak juga Tidak juga seperti itu Maksudnya tidak seperti itu Tapi maksud saya disini Maksud saya disini Ada orang yang diberikan karunia untuk roh berbahasa Bentar saya potong dulu Kalau kita dengan Tuhan Kita diberikan karunia bahasa roh Lalu kita definisikan bahasa itu apa Berarti bahasa yang tidak mengerti Kenapa harus pakai bahasa yang tidak mengerti dengan Tuhan Apakah Tuhan tidak mengerti Bahasa Indonesia yang memerlukan bahasa lain yang tidak kita mengerti Satu harus kita pikirkan Kedua Sepanjang sejarah Alkitab Tuhan bicara menggunakan bahasa yang orang bisa mengerti Kenapa Tuhan harus Orang bicara kepada bahasa yang tidak dia mengerti Berarti sesuatu yang tidak Datangkan manfaat Orang lain Kita tidak mendatangkan manfaat Hanya diri sendiri Ya ini yang perlu Didefinisikan Makanya saya bilang Kita perlu membangun Mula Pemikiran kita Dari Konsep Alkitab Yang Benar Ada banyak Karena diajarkan Karena dari Alkitab yang kita baca Sebenarnya Kekurangan Kata-kata yang tepat Untuk Diterjemahkan Sehingga Menghasilkan ajaran-ajaran Yang Salah Gitu Pak Paulus sendiri sudah bilang Lebih bagus Menangkan bahasa yang Dimengerti Berarti Paulus tidak Men-support Ya tidak Aku berbahasa Lidak Kalau dalam bahasa Indonesia Berbahasa Rok Ya kan Aku berbahasa Lidak Tapi aku Menggunakan bahasa Yang bisa dimengerti Artinya Karunia-karunia itu Tidak ada manfaat Dan memang Dalam satu Orang Ditebukan Bahwa Karunia-karunia itu Akan berani Tapi nanti kita belajar Di eksegesi Supaya Tidak panjang Ada nanti pelajarannya Di sini Oke Pak Baik Terima kasih Untuk pendapatnya Terima kasih Pak Satu orang lagi Sebelum kita tutup Atau di Facebook Ada 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 Pendapat Khusus Atau Kalau tidak ada Apa-apa Tidak ada Jangan tutup Masalah ini Belum ada ya Cuma Ada yang Mau Menampakkan Sebelum kita tutup Kalau Tidak kita akan Tutup Ada pertanyaan lagi nih Pak Oh iya silahkan Tentang ini tadi Pak Salinan dalam bentuk Papirus itu Salinan dalam bentuk Terjemahan itu Pak Yang Yang Saya penasaran itu Pak Orang-orang yang Yang Apa namanya Dikatakan layak Untuk menjadi Subscriber Tadi ya Subscriber itu Ya subscriber Bukan saya Itu Itu Ya Itu setelah Beberapa Ratus tahun Pak Setelah ini Setelah Maksudnya Setelah salinan Apa namanya Dari Texas Linya itu Ada Masih Orang Menyalin itu Dan Tidak Ratusan tahun Tadi kan Kita sudah Lihat Cuma Berapa Tahun Tadi saya Sudah Tunjukkan P52 Itu Seratus Tahun Sudah Keluar Seratus tahun Sudah keluar Dalam Bentuk Buku Manuskrip Sementara Yesus Tinggal itu Tahun Tiga Tiga Sebelum Dalam Bentuk Buku Dalam Bentuk Bulungan Dulu Bulungan Dulu Jadi ada Proses kan Membuat Buku itu Ada Proses Jadi kurang Lebih Kitar Tahun Tujuh puluhan Tulisan Tulisan Perjanjian Baru itu Sudah muncul Dalam Bentuk Tulisan Sudah muncul Ya Enggak 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 500 tahun Kalau Sudah Sudah Ratusan Itu Sudah Diragukan Keabsahannya Asliannya Sudah Diragukan Oh Ya 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 Makasih Pak Makasih Tapi Alkitab Sudah Hadir Sudah Kanon Tahun Berapa Sekitar 367 Atau Kanon 325 367 Katakan Tahun 300an Kita sudah Punya Alkitab Tentang Dan Sudah Tertutup Alkitab Itu Agama Agama Lain Yang Mengklaim Agama Mustik Baru Muncul Abad Ke 700 Tahun Menurut Orang Kristen Orang Kristen Kitabnya Itu Abad Kedua Sebenarnya Sudah Rampu Kanon Abad Ketiga Abad Pertama Aja Abad Kepertama Sudah Agama Lain Ketakan Langus Baru Muncul Abad Ketujuh Bayangkan 700 Tahun Jauh Sekali Baru Muncul Kita Bisa Menjawab Itu Saya Sudah Memberikan Kelu Ini Jadi Gampang Jawab Mereka Dengan Mana Yang Asli Apakah Alkitab 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 Sudah Tidak Yes Mati Ada Tulisan Jadi Tidak Ada Tarang Baru Caranya Masih Kisah Contoh Sejarah Satu Sejarah Abraham Dan Kisah Serta Ismail Siapa Yang Dipersembahkan Siapa Yang Dipersembahkan Kisah Kisah Kenapa Karena Ismail Adalah Anak Dari Ismail Dari Abraham Sarah Kenapa Abraham Itu adalah Orang Yahudi Sarah Itu adalah Orang Yahudi Siapa Itu Sarah Ada Siapa Ada Yang Tahu Saya Sudah Pernah Jelaskan Dik Abraham Siapa Sarah Abraham Anak Dari Tera Sarah Itu Sarah Sarah Itu Adalah Anak Daripada Merah Tapi Dari Istri Yang Lain Jadi Sarah Itu Bukan Orang Dari Lingkungan Luar Yahudi Zaman Itu Masih Menikah Masih Menikahkan Sama Saudara Untuk Mempertahankan Keaslian Keturunan Itu Tuhan Selalu Harus Menikah Orang Lewi Sudah Jelas Lewi Menikah Dengan Lewi Supaya Lahir Keturunan Asli Dari Mereka Siapa Itu Ismail Siapa Mamanya Anak Dari Gunde Anak Dari Hagar Ya Betul Hagar Itu Siapa Orang Mesir Mengapa Hagar Itu Bisa Datang Kehidupan Keluarga Abraham Masih Ingat Pada Waktu Abraham Di Mesir Dia Pernah Berlus Bukan Berlus Dia Pernah Bila Ketua Ketua Orang Kamu Bila Kamu Adik Saya Jangan Bila Istri Saya Memang Cantik Dia Raja Mesir Ingin Memerli Dia Akibatnya Abraham Indikasi Pemberian Pemberian Termasuk Budak Nah Salah Budak Siapa Itu Hagar Kan Ceritanya Jadi Hagar Ini Anak Dari Abraham Keturunan Keturunan Campur Yahudi Mesir Mana Bisa Itu Dikaitkan Dengan Keturunan Itu Orang Pilihan Makanya Alkitab Kalau Sudara Lihat Yang Menulis Alkitab Itu Siapa Orang Yahudi Oke Satu Ya Yang Menulis Alkitab Semuanya Orang Yahudi Tidak Ada Orang Di Luar Yahudi Kedua Keselamatan Itu Datang Dari Siapa Orang Yahudi Keselamatan Keselamatan Datang Dari Ketiga Rasul Dan Nabi Itu Dari Dari Yahudi Jadi Kalau Ada Orang Sekarang Mau Klaim Saya Ini Rasul Nabi Padahal Dia Buka Orang Yahudi Itu Bohong Jaman Sekarang Banyak Orang Yang Klaim Saya Ini Rasul Saya Ini Nabi Makanya Dia Bernubuat Tadi Pak Sudah Ngomong Jangan Didengarkan Karena Nubuat Sudah Ditutup Yahudi Itu Adalah Nabi Dan Rasul Yang Pertama Menerima Keselamatan Orang Orang Sesudah Selamat Tidak Kepada Orang Makanya Pergi Keseluruh Dunia Maksudnya Lari Seluruh Dunia Ini Pergilah Kepada Orang Non Bisa Ditafsirkan Juga Jadi Jangan Cari Ujung Bumi Dimana Bumi Ini Bulat Masa Itu Mengatakan Bertentangan Dimana Ujung Bumi Sekarang Saya Tanya Ada Yang Bisa Jawab Dimana Ujung Bumi Yang Gak Bisa Bumi Ini Bulat Ada Ujung Bumi Dimana Ujung Bumi Tidak Tidak Ujung Sudah Pergi Kemana Balik Lagi Ketempat Yang Sama Kalau Sudah Jalan Tapi Sama Kayak Laut Dan Ada Ujung Bumi Dibuka Mikrofon Sama Kayak Laut Dan Ujung Betul Cakrawala Kita Lihatkan Jadi Konsepnya Begitu Ingat Benulis Alkitab Orang Yahudi Mereka Mereka Yang Menerima Pertama Kali Injil Keselamatan Itu Orang Yahudi Mesias Datang Dari Yahudi Rasul Itu Dan Nabi Dari Yahudi Jadi Jelas Jadi Jelas Jadi Kalau Ada Kitab-kitab Lain Di Luar Orang Yahudi Maka Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Itu Bukan Dari Tuhan Ya Dari Sini Saya Berharap Bisa Menguatkan Iman Sudara Dan Sudara Bisa Menjawab Argumen Argumen Dasar Kenapa Sudara Percaya Tuhan Jadi Sudah Betul Sudah Betul Percaya Yesus Sudah Tidak Boleh Lagi Kelain Lain Amin Ya Itu Dasarnya Saya Sudah Bukakan Baik Kita Silahkan Boleh Tanya Boleh Silahkan Itu Kisah Para Rasul Cerita Sejarah Ya Betul Sejarah Kalau Matius Cerita Apa Matius Itu Adalah Injil Cerita Tentang Kehidupan Yesus Selamat Kehidupan Bumi Pelayanan Dan Kehidupan Yesus Terus Markus Sama Sama Injil Itu Semuanya Injil Sama Kehidupan Juga Cerita Tentang Kehidupan Pelayanan Yesus Selamat Di Bumi Tapi Kalau Matius Khusus Penulisan Ditujukan Kepada Orang Yahudi Itu Kalau Matius Begitu Terima kasih Nanti Nanti saya Bukakan Tentang Injil 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 Nanti Bapak Ikut Join Ke Sekolah Nanti Pak Elast Nanti Nanti akan Kita bahas Satu-sat Oke Kita akan Tutup Malam Hari ini Pak Ferry Akan Berdoa Bagi kita Boleh Tutup Doa Pak Ferry Dibuka dulu Mikrofonnya Silahkan Mari kita Berdoa Tuhan Allah Bapak Kami yang Dalam Surga Terima Kasih Atas Sempatan Yang Tuhan Partikan Kami Berjajar Kemadahan Selang Kiraman Muya Tuhan Melalui Tondok Yang Diajatan Tendata Wanda Kiranya Apa Yang Kami Dengar Ini Jadi Menjadi Berkat Orang Itu Membuat Kami Ya Tuhan Dalam Penelajari Kemanalan Tentang Kirman Berkati Juga Jumat Jumat Yang Telah Mengikuti Acara Zoom Dan Facebook Ya Tuhan Gimanapun Mereka Berkati Juga Pendeta Wanda Pesita Keluarga Ya Tuhan Ibu Dan Kedua Anaknya Kiranya Penyesal Sempurna Pada Pak Pendeta Wanda Dan Juga Kepada Kami Sebagai Jemaat Ya Tuhan Bentar Kami Akan Berpisah Kiranya Engkau Yang Mau Nyatukan Sikap Nyatukan Kami Ya Tuhan Di Nam Satu Keluarga Besar Murid 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 Tanduk Tuhan Terima Kasih Tuhan Penyertamu Tiap Tiap Pada Kami Tuhan Terima Nama Tuhan 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 Kami Berdoa Kita Katakan Salam Gereja Perjanjian Baru Maranatha Maranatha Blessing Bye Bye Bye